Intro Halo sahabat PFN bertemu kembali dalam podcast cerita di balik layar bersama saya Raka Kaka Praditya seperti biasa saya akan ngobrol dengan narasumber saya tapinya ini adalah set baru nih, saya baru duduk disini kebetulan di episode kemarin sebenarnya udah ada mas Rory ya salah satu tamu bersama Mas Adit jadi yang belum nonton boleh nonton dulu episode sebelum ini tentu dengan set baru kita coba ngobrol-ngobrol juga dengan bintang tamu-bintang tamu yang baru yang punya cerita-cerita seru pastinya terutama dalam bidang industri kreatif atau audiovisual dan kali ini saya berkesempatan ngobrol sama wanita muda yang sedang magang yang punya banyak energi positif sepertinya dan cukup cukup apa ya, cukup rame orangnya dan mungkin teman-teman penasaran kita langsung aja sambut ini dia Ayah boleh menutup tangan untuk Ayah iya ya gak usah malu-malu gitu ya biasanya kalau di kantor wah 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 jangan buka kartu dong oh jangan buka kartu dong jadi image dulu oh gitu image-nya harus anak baik-baik ya ya iya boleh Ayah perkenalan dulu ke tengah boleh perkenalkan nama mungkin oke hai semua halo sahabat PFN kenali nama aku tahiyah mawadah tapi orang-orang PFN biasa panggil aku Ayah aku udah magang di divisi keuangan saat ini kuliah di sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia Jakarta sekolah tinggi ekonomi Indonesia Jakarta berarti Ayah jurusan akutansi jurusan akutansi dan Ayah memang basicnya dari kecil sampai besar di Jakarta berarti enggak 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 cuma kuliah sih di Jakarta oke sebelum kita ngobrolin kerjaan kita ngobrolin Ayah dulu nah kuliah memang di Jakarta sebelumnya berarti di di Purbalinga ayah orang Purbalinga lalu merantau ke Jakarta enggak sih enggak merantau sih cuma kuliah doang belum kerja kan ya benar sih sebenarnya ya ya merantau kuliah merantau sebenarnya kan ya teman-teman merantau kan ya kuliah ya hitungannya merantau enggak harus kerja ya kalau merantau sebenarnya kuliah tuh merantau berarti dari tahun 2000 ayah angkatan berapa angkatan 2020 ayah angkatan 2020 berarti sekarang lagi semester-semester akhir dong ya iya wah lagi tugas akhir lagi tugas akhir dan magang magang sudah berapa lama ya magang akhir April ini 6 bulan akhir April ini 6 bulan sambil menyelesaikan tugas akhir betul nah magang beserta menyelesaikan tugas akhir berat enggak ya pertanyaannya paling gampang berat enggak ya bagi waktunya mungkin berat sih pasti ada masanya tapi enggak sepenuhnya semuanya di waktunya tuh berat enggak ada senangnya juga filosofis banget sepertinya anaknya ya kadang ya udah mulai betingkah oke ayah jurusan akutansi kuliah di Jakarta kenapa ngambil akutansi hokinya di akutansi hokinya di akutansi mamu masuk lewat jalur apa sih mandiri oh lewat jalur mandiri daftarnya memang di akutansi iya basicnya dulu SMA atau SMK 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 jurusan akutansi juga bukan ada namanya tuh desain permodelan dan informasi bangunan lebih ke sipil tapi enggak bosan sama arsitek sih oke loh berarti melintang banget dong dari tipe ke akutansi betul-betul adaptasinya gimana yaudah jalanin aja pasti tapi pas awal-awal sulit banget dong banget kayak sempat mau pindah aja apa ya tapi kayak nanggung nih kayak udahlah jalanin aja tapi sejauh ini jalanin akhirnya belajar akutansi dan akhirnya magang di pfn keuangan enjoy enjoy banget sih nah kalau kita ngomongin magangnya magangnya berarti tau pfn gak sebelumnya belum belum sama sekali gak tau pfn aku cuma aku kan sebenarnya cari-cari di magenta tuh udah lama memang sih sering muncul pfn buka lawangan magang cuman yang bagian akutansi tuh gak buka terus tiba-tiba waktu itu buka terus kayak daftar aja gitu terus baru cari tau tentang pfn tuh apa sih gitu oke berarti ayah melalui jalur magenta ya memang karena teman-teman disini mungkin banyak juga yang mau cari informasi magang pfn tuh dimana sebenarnya kita buka informasi untuk magang itu ada di magenta ya magenta bumn dimana memang website tersebut adalah informasi mengenai magang-magangnya perusahaan-perusahaan bumn ada di magenta kalau karyawannya ada di FACI biasanya kita bukanya gitu ya tapi kalau untuk magang sama kayak ayah berarti masuknya lewatnya magenta teman-teman dan akhirnya masuk pfn bulan November awal November awal hal yang paling pertama dikerjain saat masuk magang apa ya? masih inget gak? melajarin SOP pelajarin SOP keuangan dan itu sebenarnya sebelum pas saat kuliah sudah belajarkah SOP SOP sebenarnya kalau misalkan SOP kan tergantung perusahaan paling cuma alur-alurnya jadi itu yang udah dipelajarin dari kampus sih kayak pencatatan akutansi alurnya tuh apa jadi yaudahlah basic case sudah punya dan airnya ya tadi menyesuaikan dengan SOP masing-masing perusahaan sebenarnya nah kalau kita bicara akutansi ya basicnya pasti ayah punya akutansi cuman kan kalau di industri kreatif bidangnya mungkin bidang yang baru dong buat ayah sebelumnya ayah mungkin sudah familiar gak sih dengan misalnya dengan film dengan mungkin IPR dan segala macem sudah familiar kah? gambaran besar aja sih kalau dalam akutansi kan kayak biasanya dibagi dua kan jasa sama barang kemudian kayak kalau disini lebih ke jasa jadi yaudah tinggal diterapin aja yang jasa tapi gak semuanya tuh ilmu akutansi tuh kepake gitu ya beberapa yang ayah pelajari tetap terpakai dan akhirnya pasti tetap adaptasi sama dunia di PPN maksudnya dengan istilah-istilah syuting baru kayak gimana sih gitu ya terus akun-akunnya kayak gitu kan ada yang disesuaikan sama perusahaan juga gitu kan ini buat apa gitu ini dicatat waktu kapan oke dan ayah sudah berapa kali syuting? baru pertama kali ini syuting? syuting ini di podcast ini kedua kalinya gak? sebenarnya ini adalah syuting keduanya ayah karena harusnya kita sudah pernah syuting di bulan apa ya? lupa ya? Februari kalau gak salah Februari cuma ternyata filenya entah gak ngerti ya itu teman-teman di editing hilang gak tau kemana apakah ayah waktu itu saat menjalan podcast gak ikhlas sekali benar sih jujur kan jujur ditarik ke podcast ini dengan setengah hati sebenarnya kamu kan? benar masih malu-malu sih waktu itu malu-maluin padahal seperti biasanya ya gak usah malu-malu loh disini sebenarnya ngobrolnya kan ngobrol biasa oke ayah balik lagi soal kehidupan magang ya selain magang berarti kuliah masih aktif? maksudnya masih sering ke kampus kah? atau udah full mengerjain tugas akhir aja? kalau bimbingan doang masih ke kampus jadi ya paling seminggu sekali atau bahkan ya seminggu dua kali paling gak gitu tapi kalau bimbingannya di kampus ya kan biasanya ada bimbingan yang di luar kampus gitu bimbingan luar kampus dimana parkiran? aku malah pernah sama dosennya aduh maaf ya bu sebelumnya aku di tempat kursus anaknya sih oh saking mungkin padatnya jatuh dosennya mungkin jadi akhirnya kamu benar seorang ibu jadi dosen kan gak mudah juga ya jadi akhirnya kamu samperin dosennya tuh ke tempat les anaknya terus ikut les juga sama anaknya enggak? pengennya sih oh pengennya sih terus ya selama di kampus belajar akutansi dan segala macam lalu masuk PFN belajar dunia baru belajar hal baru hal-hal apa yang kamu dapat selama magang? berarti sudah berarti mau 6 bulan tadi kamu bilang? yang pertama ya tentunya tambahan ilmu tentang akutansi terus kayak banyak juga skill-skill baru dari kan PFN tuh sebenarnya suka ngadain seminar workshop atau webinar gitu itu kayak nambah ilmu aja gitu dulu aku pernah yang waktu pertama kali magang ikut webinar yang tentang make up gitu loh oh iya benar-benar wow gitu keren aja terus kayak oh jadi dunia film tuh kayak gini jadi kita tuh gak cuma belajar akutansi gitu loh ada banyak skill yang bisa kita pelajari juga akhirnya kamu belajarnya banyak-belajar banyak tentang dunia industri kreatif ini nyata dibalik proses shooting tuh panjang harus ada orang make up harus ada orang lighting segala macam akhirnya mungkin kamu baru tau pas pfn ya tapi kamu masih nonton unyil kan? unyil gak dulu sih waktu kecil masa sih? iya maksudnya pas zaman kecil kamu masih nonton unyil dong suka banget sih suka unyil tapi gak tau gak tau karena aku dulu suka yang waktu masih kalau kata namanya tuh pupet atau papet nah itu yang waktu masih zaman kayak gitu aku nonton unyil dari kayak gitu terus beralih ke laptop si unyil terus semuanya aku nonton kayak pasti kalau misalkan pulang sekolah terus sekitar setengah satu tuh pasti channelnya kalau gak salah ya terus setuju gitu terus udah bantengin nonton itu tapi berarti sekarang seneng dong ketemu papet langsung kita kan kunjung banyak papet langsung aku sampe foto ke mamaku ya lihat dia mah gitu oh pasti kalau mamanya pasti merasa relate banget sih karena nonton banget kan pasti mama papa kamu ya terus ya kegiatan yang selain yaudah tadi selain ikut selain memang fokusnya di keuangan ada kegiatan-kegiatan baru juga gak selain podcast ya tentunya kegiatan-kegiatan baru yang ayah ikutin sering diikut sertakan dalam acara gitu loh kayak pernah jadi MC kayak gitu anjay 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 aduh aku malu-malu sebenernya disitu terus jadi MC MC apa MC rapat kerja gitu loh uis formal ya berarti ya wow terus ada lagi gak paling cuma kayak pembaca itu apa yang waktu hari Pancasila oh pahlawan naskah ya naskah apa ya aku lupa deh namanya naskah pahlawan gitu yang bacanya aku lupa ya oke 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 gak apa-apa kalau dilupa gak apa-apa boleh-boleh jadi banyak hal-hal baru juga yang era ayah belajarin juga disini juga selain tadi industri kreatif nyata punya dapet kesempatan jadi MC terus pembaca naskah proklamasi pernah naskah proklamasi kali maksud kamu bukan bukan ya tapi teks Pancasila yang dari IR Soekarno itu yaudah deh gak apa-apa deh kalau ayah ayah ingatnya itu kali ya soalnya saya ingatnya yang beda gitu mungkin ya terus ya kan 6 bulan experience banyak tadi udah banyak-banyak belajar baru segala macam ada kejadian-kejadian yang mungkin menarik kayak bisa dicatain ke teman-teman sebenarnya kejadian menarik itu dilihat dari hal-hal kecil aja sih kayak aku lebih suka kayak liatin orang-orang PFN kayak kesan pertamanya terus kayak ketika mereka menjalin kegiatannya pernah sharing kayak waktu pertama kali ketemu orang ini nih oh dia tingkahnya kayak gini jadi dimatin kayak pasti ada aja yang lucu gitu itu menarik kayak terkenang aja sih di pikiran jadi banyak kenal orang baru dengan sifat-sifat yang beda-beda betul dan katanya waktu itu hari pertama kesini sempat kesambet katanya ya oh horor sempat-sempat kesambet enggak kesambet sih lebih ke ngikutin ngikut aja gitu kok bisa kita buka-bukaan deh aku menarik sih oh so good tapi menariknya menarik yang di luar sana ya menarik hal-hal yang di luar itu ya justru ya iya benar sih enggak salah gitu ya jadi tapi itu jadi istilah satu cerita yang akhirnya kamu ingat lah ya sampai sekarang sebenarnya dia masih takut guys sebenarnya jadi dikit-dikit enggak bisa tuh kalau terlalu lama di ruangan sendirian udah mulai menjelang malam maunya langsung puru-puru pulang bener tidak? enggak aloh enggak pernah ada dia sendirian di ruangan tuh terus ya magang kah? baru pertama kali ini kah? atau sebelumnya udah pernah magang? baru pertama kali ini magang dan ini magang wajib enggak sih sebenarnya kamu? apa magang enggak? oh magang pribadi aja pengen? cari kesubukan aja oh oke nah setelah melasuki dunia magang lah istilahnya dunia kerja apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? iya enggak tahu loh? iya enggak tahu kan aku enggak pernah jalanin magang gitu ya maksudnya kayak oh kerjanya ya paling cuma nginput-nginput yaudah kayak gitu gimana sih maksudnya? gimana tuh? ternyata magang tuh kayak gini ada yang sesuai ekspektasi tapi kayak ada yang udah terbaca gitu oh paling kerjanya kayak gini kan karena maksudnya pasti kan kita sebelum melakukan sebelum masuk dunia kerja pasti oh pasti nanti kerja tuh ya kayak gini kayak gini kayak gini lalu denger omongan orang nanti magang paling suruh kayak gini 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 nah itu berarti ya memang sudah kamu prediksi sebenarnya beberapa walaupun tadi beberapa juga ada yang di luar ekspektasi kamu terus ya sambil magang dengan mengejangan tugas akhir selesai magang ini apakah kamu mau melanjutkan S2 mungkin atau mau langsung kerja di PFN mungkin gak ada yang tau kan kita akan namanya rejeki gitu ya atau gimana? untuk fokus setelah akhir kalau tugas akhir ini sih lebih ke karir dulu sih tapi gak menutup kemungkinan buat lanjut pendidikan gitu akhirnya mau lanjut menikah gak ada yang tau kan siapa tau tiba-tiba lanjut menikah enggak ya enggak tau oh enggak tau juga jadi sebenarnya lebih ke takdirnya aja gitu ya tapi kalau misalkan ditanya fokusnya lebih ke karir dulu sih oke lebih ke karir mau jadi wanita karir ya bismillah bismillah iya 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 pasti iya punya beberapa mimpi-mimpi yang udah di umur sekarang lagi pengen dicapai-capainya apa ya impian iya sebenarnya ya untuk impian sekarang sih kayak kalau nah ini udah basicnya BUMN ya kayak yaudah lanjutin karir aja dapet di kalau misalkan di luar BUMN ya yang lebih bagus perusahaannya kayak gitu tapi untuk jangka panjangnya pengennya jadi direktur keuangan aja astah amin ya Allah amin diaminin loh diaminin tuh sama temen-temen semua diaminin ya tuh diaminin loh sama temen-temen semua dia bilang ya enggak apa-apa kalau bersuara nanti bocor kesini dong gimana sih ayah ini terus ya ayah paling deket di kantor sama siapa sih ya selain sama Bukiki jawab Bukiki enggak sih aku lebih deket ke semua orang sih so kenal so deket aja oh emang anak SKSD aja gitu ya so humble gitu sebenarnya orang-orang PFN tuh rada-rada nyebelin ya guys kok nyebelin kenapa nyebelin tengil-tengil sih siapa sih yang paling tengil disini Karaka terus terus orang-orang produksi itu siapa aja ya siapa Mas Pras Mas Pras enggak sih oh enggak dia baik sih tengil tapi baik kalau mas Raka tuh rada nyebelin aku pernah jujur aku pernah nangis sama Karaka gara-gara masa sih beneran terus kayak tapi aku nangisnya bukan depan Karaka ya tapi di belakang gitu coba-coba sebentar sebentar kita disclaimer dulu nih kita klarifikasikan dulu nih kita selesaikan dulu masalah disini kenapa kamu udah nangis dengan aku emm enggak tau sih emang mungkin moodnya lagi dong terus dia sangat nyebelin guys jam lainnya ngapain aku waktu itu ngapain emang kayak omongannya aja sih oh gitu oh jadi dirimu nangis karena diriku kayak baik disaat ini juga saya akan melakukan klarifikasi saya akan meminta maaf pada ayah mohon maaf kalau misalkan dirimu menangis karena diriku kan udah maafkan kemarin oh iya bener halal bihalal kita kemarin ya jadi memang kita kemarin baru halal bihalal jadi sudah dimaafkan ya aku nih aku juga udah langsung maafin tuh cuman kayak ini sebatas cerita aja guys oke 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 jadi pernah nangis ayah gara-gara aku jangan clickbait ya produser ya jangan ya jangan ya oke ayah terakhir sebelum kita tutup perminjangan kita karena sudah menjelang juga mau pulang harapan ayah untuk PFN pasti dan harapan ayah untuk diri ayah sendiri buat PFN tentunya ayah berharap tuh kayak tetep akan maju ke depannya karena ayah tahu potensi PFN tuh ada terus kayak ya semoga Tuhan kasih permuda aja buat PFN tuh agar lebih maju terus buat karyawan-karyawan PFN tetep jaga kesehatan kayak gitu amin semuanya kan PFN gak bisa berjalan tanpa kalian kayak gitu tetep jaga semangat enjoy dalam kerjanya kayak gitu untuk harapan ayah sendiri kayak lebih ke bangga aja kepada diri ayah sendiri apapun yang dialamin apa yang udah tercapai kayak semoga apa yang dilalui itu bisa meningkatkan karir ke depannya amin 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 semoga harapan-harapan ayah untuk PFN dan untuk ayah untuk ayah sendiri semoga bisa terkabul ya iya oke ayah terima kasih banyak sudah mau mampir ke podcastnya cerita di balik layar semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan gak harus disini juga kita ngobrol dan teman-teman saya juga mau ucapin terima kasih thanks to V2 Indonesia sudah support podcast kita dengan alat-alat yang super canggih ini jadi studio ini sebenernya disewakan teman-teman jadi kalau teman-teman punya program mungkin tapi bingung mau syuting dimana segala macam bisa banget syuting di studio PFN nanti ada di bawah sini mas Devo tolong ya seperti biasa di bawah sini dan terima kasih sekali lagi ayah saya pamit undur diri pada teman-teman semua saya Raka Kakak Praditya memakili tim dan kru yang terlibat pamit undur diri bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax